Intro Nah di kesempatan ini juga tak lupa saya puji suku puji Tuhan Haleluya Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang sebesar-besarnya rasa penghormatan saya Kepada Bapak Kapolda Pak Degien Paul Petrus dan Habgurus yang saya cintai Yang saya hormati Dan juga kepada Bapak Pandang Udayana Yang begitu sudah sangat berpresif Yang sudah begitu sangat membantu Sehingga melalui baik itu Kapendang Ataupun melalui diristribung Itu telah bisa secara objektif dan secara transparan Meningkati permasalahan tentang dita adanya penyekapan yang dilakukan oleh togah suku orang Dimana saya sebagai seorang lawyer Otomatis saya tidak akan pernah akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku Isu huak yang ditayangkan kepada Atokat Kondang, Togar, Sitomorang, SAMH, MAP, CLA Mengenai kasus penyegelan tanah yang berlokasi di Batas, Tuku Sari, Gangkaswari No.12, C. Setan, dan Pasar Selatan pun akad bicara Melalui somasi terbuka yang ditujukan untuk para awal media Mengenai pemberitaan yang tidak menyenangkan tentang diri Serta kantornya dengan isu yang tidak benar terkait penyekapan tersebut Salahan tentang dita adanya penyekapan yang dilakukan oleh togah suku orang Dimana saya sebagai seorang lawyer Otomatis saya tidak akan pernah akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku Oleh sebab itu, untuk membersihkan, untuk menjaga marwah Daripada advokat, maka pada kesempatan ini Pada hari yang baik dan hari yang kita syukuri Kita sudah menyiapkan bukti untuk mengirimkan secara resmi Saudara somasi kami Dan pada kesempatan ini Ijinkanlah melalui Berita yang hari ini Kita akan tayangkan bahwa Togah Situ Mora Dari law firm Yang saya sendiri sebagai Managing partnernya Memberikan somasi terbuka Togah Situ Mora yang sering disapa panglima hukum Menilai bahwa media tersebut tidak seimbang Dalam memberitakan mengenai kasus tersebut Dan terlihat tendensius Sama ataupun berita bohong Yang mendiskritkan Atau mengkriminalisasi Kami sebagai seorang atokan Yang bekerja berdasarkan surat kuasa Berdasarkan perjanjian jasa hukum Dan berlindung di pada kode etik Kami akan taat semua aturan hukum yang berlaku Demikian juga yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Semoga kedepannya kita bisa lebih tenang Lebih tentram Di dalam juga rasa prihatin kita Terhadap kondisi negara kita Kondisi kita di Bali Yang saat ini sangat prihatin Karena adanya pandemi COVID-19 Semoga kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar COVID-19 juga bisa berlalu Dari negara ataupun negeri kita tercinta Terutama kita yang di pulau Bali Tetap menjaga pulau Bali kita yang tercinta Dengan kondisi yang aman, nyaman, tentram Ingat Saya bukan preman Saya tidak pernah menyekap orang lain Dan ingat itu Bahwa saya bukan preman Dan saya tidak pernah melakukan perbuatan keji Yang menamanya penyekapan Itu bisa saya katakan clear and clean Pada kesempatan sore hari ini Terima kasih Saya Togar Sitomorang Rekan saya Salam sejahtera Untuk kita semua Untuk membersihkan nama baik secara pribadi Atau law firm Serta menjaga maruah daripada profesi advokat Advokat Togar Sitomorang dari law firm Togar Sitomorang pun memberikan somasi terbuka Serta tersebut bertujuan agar ke depannya Terciptanya rasa saling menghormati Dan menghargai profesi masing-masing Dari Dentaser Bali Untributor JBM TV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.